Halo Sobat Youtube, memang di sini, di video ini saya bakal membahas mengenai cara mengendarai atau mengemudikan mobil manual mulai dari nol hingga bisa untuk pemula tapi sebelum melanjutkan video ini, kalian harus tonton video sebelumnya yang berkaitan dengan cara mengoper dan memindahkan gigi manual di mobil manual kedua, video cara maju dan mundur menggunakan mobil manual terus yang ketiga adalah posisi kaki kalian pada saat mengoperasikan ketiga pedal yang ada di mobil manual mobil manual seperti pedal kopling, pedal rem dan pedal gas nah itu kalian simak terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melanjutkan di video ini di video ini saya akan membahas ketiga hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian belajar mobil manual di jalan raya hal yang pertama adalah pedal, di dalam mobil manual itu ada tiga pedal yang harus kalian kuasai teman-teman nah yang pertama, di sini bagian kiri ya, paling kiri di sini ada pedal kopling yang paling tengah ini ada pedal rem dan yang paling kanan sendiri itu adalah pedal gas jadi kalian harus kuasai teman-teman nah yang harus kalian perhatikan, yang harus saya tekankan di sini posisi kalian terlebih dahulu nah untuk kaki kanan ini hanya digunakan untuk mengoperasikan pedal rem dan pedal gas saja jadi posisinya ada di tengah teman-teman, tengah antara gas dan rem, tengah-tengah sini ya nah jadi operasinya tinggal ini jadi untuk mempercepat perpindahannya nanti ya untuk mempermudah kalian juga teman-teman nah terus yang paling kiri di sini ya, kaki kiri hanya digunakan untuk mengoperasikan pedal kopling saja teman-teman ya ingat pedal kopling saja nah ini kalau pedal kopling di sini harus tekan full penuh teman-teman ya full penuh ya teman-teman nah terus di bagian yang kedua di sini ada posnelang dan juga ada handbrake atau parking brake nah ini harus kalian kuasai teman-teman nah terus untuk yang terakhir atau bagian ketiga di sini adalah cara memegang kemudi sendiri ya teman-teman kalau kemudi di sini cara megangnya adalah kalau pemula megang tangannya seperti ini ya teman-teman ya begini terus tangan yang kanan itu begini yang paling utama sebenarnya itu adalah dua bagian teman-teman kalau kemudi sih gampang ya cara mengoperasikannya tinggal putar sesuai dengan kebutuhan kalian yang menjadi kendala bagi pemula biasanya itu bagian posnelang dan juga bagian ketiga pedal tadi ya ada pedal kopling gas dan rem itu yang biasanya menjadi kendala bagi pemula nah untuk memahami posnelang di sini ya ini kan ada biasanya kalau mobil-mobil sekarang itu ada 5 ya 1,2,3,4,5 ya teman-teman nah di sini posisi netral itu di tengah teman-teman bayangkan di sini ada titik teman-teman ya nah kalau kalian mau memindahkan gigi dari netral ini kan titik disini ya dari netral terus ke satu ya tinggal injak penuh di kopling ya kopling tinjak penuh penuh full ke belakang ya ke depan full ke depan terus tinggal upper ke satu miring ya teman-teman di kesini gini terus ke depan ya full kayak gitu ya jadi mengikuti jalur ini teman-teman ya oke seperti itu ya jadi kalau sama saya mau ke dua ya tinggal gini oke teman-teman kali ini kita mulai mengendari mobil manual di jalan raya ya teman-teman oke yang pertama kalian tekan penuh ya tekan penuh kopling terus masukkan ke gigi satu ya teman-teman pastikan handbrake ya ini juga posisinya sudah lepas dan ini tetap kaki kanan kalian menginjak rep ya agar tidak bergerak mobil nah posisinya sekarang sudah masuk satu teman-teman tinggal kalian ngadep ke depan ya ngadep ke depan mulai lepas kopling pelan-pelan ya kopling lepas pelan-pelan sampai mobil terasa bergetar teman-teman ya terus lepas pelan-pelan jangan langsung dilepas lepas kalau udah jalan seperti ini bisa dilepas teman-teman nah posisi mobil sudah berjalan teman-teman ya lalu tinggal tambahkan gas pelan-pelan ya gas pelan-pelan kalau sombongnya mobil sudah mulai meraung ya artinya saatnya kalian pindah gigi teman-teman jadi full tekan ke belakang ya baru masukkan ke gigi 2 lalu lepas pelan-pelan si kopling dan kaki kanan kalian mulai menginjak gas ya jadi ini saat ini posisi RPM sudah mau ke angka 2000 teman-teman ya jadi mulai digas nih teman-teman ya kecepatannya udah sekitar 20 30 ya 30 km per jam nah mulai kalian ya mulai ini udah mulai jalan setelah itu kalau sebenarnya udah mulai meraung lagi teman-teman ya mulai meraung baru kalian tekan penuh kopling full ya injak penuh baru si posnelang ini pindahkan ke 3 jadi lepas pelan-pelan baru digas lagi ya ini digas lagi nah begitu cara teman-teman ya ini udah jalan sama juga kalau semuanya kalian mau belajar mundur itu akan saya jelaskan ya nanti nah ini udah jalan teman-teman jadi tinggal posisi ini ya posisi setir kalian gak gini ya cara megangnya seperti ini ini yang paling aman yang paling standar dan paling banyak digunakan ya baik pemula ataupun yang udah mahir ini yang paling aman teman-teman jadi meskipun mobil ya jalanan tidak rata kondisi setir belok-belok ini jadi tetap aman teman-teman jadi kayak gini ya jangan sampai posisi tangan kalian ada di bawah ataupun ada di atas teman-teman ini berbahaya juga gitu jadi posisinya kayak gini teman-teman nah merahung lagi full tekan kopling masukkan ke gigi 4 lepas pelan-pelan baru tambah gas nah kayak belokan kayak gini ya ini tekan lalu digas lagi teman-teman nah udah ini enak meskipun kalian udah masuk ke kecepatan 50 pun enak teman-teman jadi ini posisinya ya ini posisinya ya teman-teman jadi cara mengendarai mobil manual itu seperti itu sangat simple yang harus kalian kuasai ya dua bagian penting tadi kalau setir sih menurut saya sangat mudah ya teman-teman untuk dioperasikan tinggal kalian latih terus untuk mendapatkan feeling ya feeling setir jadi kalian kalau udah punya feeling ya gimana ukurannya size body mobil ini kalian pasti dijamin cepat lancar teman-teman karena feeling itu susah teman-teman ya kalau gak dilatih jadi harus dilatih terus teman-teman oke kita mulai berhenti ya kalau mau berhenti ya mobil mau berhenti cara yang pertama adalah kalian pastikan dimana posisi kalian akan berhenti teman-teman ya ini kita turunkan dulu teman-teman ya menurunkan gigi kalau terut kecepatan terut tinggi bisa direm dulu ya baru diturunkan pelan-pelan tapi kalau seumpamanya kecepatan udah 20 kopling dulu ya teman-teman full baru dinetralkan seperti itu caranya ya kita coba ke ke pinggir dulu ya nah baginya teman-teman caranya ya ini kalau mau mundur ya kalian tinggal full tekan ke belakang ya ke belakang full tekan ini post kopling tekan ke belakang ini tetap rem posisinya ya lalu post neleng diarahkan ke reverse ya ke reverse ke R untuk mundur tapi yang harus diperhatikan kalau mundur ya kopling ini jangan sampai lepas penuh teman-teman karena berbahaya berbeda dengan maju ya jadi jangan sampai dilepas penuh jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja kalau mundur ya dilepas pelan-pelan ini posisinya udah masuk ya ini lihat spion tambahkan gas kalau sempamanya kalian tambahkan gas dan rem kalau sempamanya dibutuhkan ya kalau sempamanya kontur tanahnya itu tidak rata biasanya akan butuh gas lagi ya teman-teman nah jangan sampai lepas ini pokoknya jangan sampai lepas kopling ya nah tambahkan gas baru direm kalau sempamanya berhenti posisi baru dilepas begininya nah setelah itu direm ya tetap ya posisinya direm dan handbrakenya ini ditarik nah ini ditarik selesai teman-teman